Dan pemirsa sesuai konsensus, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed semalam memutuskan menahan suku bunga. Meski demikian, Gubernur The Fed menyatakan perjuangan melawan inflasi masih jauh dari selesai, membawa bursa Amerika Serikat ditutup melemah. Federal Reserve Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tetap stabil semalam atau rabu waktu setempat. Namun memperketat sikap hokisnya dengan mengingatkan kenaikan bunga lebih lama, The Fed juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan inflasi masih jauh dari selesai. The Fed memperkirakan kenaikan suku bunga lagi di akhir tahun, dan kebijakan moneter tetap diperketat secara signifikan hingga tahun 2024. The Fed masih memperkirakan suku bunga cuan Bank Sentral akan mencapai puncaknya tahun ini, dikisaran 5,50 persen hingga 5,75 persen atau hanya 25 basis poin di atas kisaran suku bunga saat ini. Indeks utama Wall Street turun setelah Federal Reserve Amerika Serikat mempertahankan suku bunga utamanya sesuai perkiraan. Sektor lainnya komunikasi dan teknologi yang sensitif terhadap suku bunga mencatat persentase penurunan terbesar. Ketiga indeks utama Amerika Serikat melemah setelah pengumuman The Fed, dengan saham-saham megacaps yang sensitif terhadap suku bunga seperti Microsoft Corp, Apple Inc, dan NVIDIA Corp, dan menyeret penurunan indeks Nasdaq. Sejak The Fed mulai melakukan pengetatan pada bulan Maret, inflasi inti telah meredah. Namun penurunan perlahan menuju target Bank Sentral sebesar 2 persen berjalan lambat dan tidak merata. Pada konfensi pers berikutnya, Gubernur The Fed, Jerome Powell mempertegas proyeksi ekonomi yang lebih baik, dengan menyatakan bahwa perjalanan inflasi masih panjang sebelum mencapai target. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Wall Street melemah pasca keputusan resmi Bank Sentral Amerika semalam, sesuai proyeksi menahan suku bunga. Dow Jones Industrial Average turun 0,22 persen ke level 34.440, S&P 500 turun 0,94 persen ke level 4.402, dan Nasdaq Composite turun 1,53 persen ke level 13.469. Sementara data terakhir dari Bursa Kawasan Eropa Pemirsa, sebelum pengungguman dari suku bunga The Fed di Jerman, DAX turun 1,66 persen. Kami revisi pemirsa, DAX Jerman itu justru menguat sebelum pengungguman dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, CAC 40 Perancis juga menguat, dan Futsi Inggris semuanya kompak bergerak di teritori positif dari Eropa. Ya, kita ke pergerakan komoditas, di mana minyak WTI melemah 0,49 persen di level 89,22 dolar Amerika per barrel, nikel melemah 1,68 persen di level 19.584,5 dolar Amerika per metric ton, emas melemah 0,9 persen di level 1.949,35 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO melemah 0,18 persen di level 3.713 ringgit Malaysia per ton. Kita juga akan melihat bersama pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini, di mana rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.368, rupiah terhadap euro di 16.441, rupiah terhadap pound sering di level 18.941, dan terhadap pound Jepang di level 103,58.